Pemirsa, pernah Anda mencoba bermain biliar? Nah, selain digunakan untuk mengisi waktu luang, biliar juga menjadi salah satu cabang olahraga yang tengah digenjot untuk menambah daftar prestasi bagi Indonesia. Permainan biliar menjadi pilihan favorit bagian kalangan sebagai sarana pelepas penat setelah beraktivitas. Tapi, tahukah Anda, permainan bola sodok ini juga menjadi salah satu cabang olahraga yang kerap mengikuti berbagai kompetisi. Guna semakin melebarkan sayapnya, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI menurunkan Hari Tanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. HT merupakan sosok pemimpin yang diakini mampu merevolusi organisasi serta membina para atlet dalam upaya mencetak prestasi. Menurut HT, olahraga biliar harus memposisikan diri sebagai suatu industri serta raja ikuti berbagai kompetisi pelatihan yang intens dan sosialisasi diri kepada masyarakat. Ya, jadi beliau-beliau ini adalah pengurus dari Iliat yang datang kemari sebagian pengurus nasional, sebagian pengurus daerah provinsi yang meminta saya, kesedihan saya untuk mau memimpin cabang PB Biliat Nasional dan tadi kami diskusi. Intinya pada prinsipnya, karena saya juga hobi Biliat, saya tidak keberatan, tapi tentunya perlu partisipasi aktif dari semua pihak karena cabang olahraga itu sulit untuk berkembang kalau tidak dikembangkan di setiap daerah ya provinsi sehingga kita bisa menggalang PB B-B-B baru. Oleh sebab itu harapan kami dari teman-teman, kami meyakini sosok Bapak, salah satu yang memang pantas ada di kami, Pak Lupa sendiri juga kami tahu juga, kami cek latar bekam beliau juga dengan Biliat sendiri tidak asing lagi, artinya hobi. Nah ini yang kami sampaikan tadi, dengan beberapa kendala yang kami punya, baik secara organisasi maupun secara teknisnya, dan Alhamdulillah ya beliau memang menyanggupi untuk membantu. Untuk dapat bermain Biliat, tidak perlu terpatok akan usia dan gender. Siapa saja bisa mengenal lebih dalam olahraga Biliat, utamakan nikmenyodok, konsentrasi dan akurasi. Agar olahraga Biliat terus dikenal, Popsi terus melakukan regenerasi atlet-atlet muda yang berkompeten. Tim Liputan Ayus melaporkan.